Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua dimanapun anda berada kali ini video saya adalah tentang mesin motor Jupiter M8 motor mesin ini baru saja saya turunkan mesinnya ya saya baru-baru saya bongkar total karena saya mengganti krekas ya karena krekas krekas ini motor ini sudah mengalami kerusakan saya ganti eh yaitu saya ganti ya bekas tapi asli-asli ya dan setelah saya pasang kembali bandulnya atau krekasnya dan saya mau mau untuk memasang untuk memasang coburnya pistonnya juga pistonnya dan kopnya sebelum saya memasangi itu semua karena motor ini habis bongkar lebih dulu ya sebelum saya naikkan kerangka lebih dulu saya masukkan oli mesinnya dulu dan disini sudah saya masukkan olinya oleh mesin gunanya apa sebelum saya naikkan tadi ya ke kerangka lebih dulu saya tes yaitu pompa olinya lebih dulu daripada nanti mesin ini sudah saya naikkan karena motor ini baru saja baru saja saya bongkar eh nanti ada kendala pada pompa oli waktu saya hidupkan mesinnya nanti olinya nanti olinya tidak naik atau ndak ndak berjalan ya atau istilahnya macet pompa nya lebih dulu saya kontrol di bawah saja ya saya kontrol di bawah saja dulu caranya caranya seperti ini ya agar kita mengetahui jalan lah jalan Hai atau tidaknya oli dari dalam mesin naik ke atas nanti ke burung atau kekop untuk melumasi eh yaitu bagian timlar noken as dan lain sebagainya lebih dulu saya tes dulu dari bawah caranya seperti ini kita pegang dulu kamratnya dan kita selah Hai mesinnya nah seperti ini kalau nanti kita selah terus disini bisa mengeluarkan oli berarti pompa olinya enggak ada kendala dan lubang-lubang pada eh blok mesin ini menuju eh lubang sini naik ke atas keburung enggak ada hambatan sama sekali nah disini ya disini sudah kelihatan olinya keluar dari dalam blok mesin dari mesin ini berarti pompa olinya ini sudah normal kalau begitu sekarang tinggal untuk memasang kop burungnya ya ini sudah tidak ada kendala di bagian pompa olinya lancar-lancar saja aman-aman saja langsung kita nanti kita naikkan ke kerangka dan kita pasangi semua oke itulah jalan yang mudah agar nanti kita tidak ada kendala waktu mesin kita mesin kita hidupkan olinya langsung normal oke terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa subscribe like juga dikomen terima kasih bye 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 bye